Halo guys, balik lagi dengan gue Zen Official Kali ini gue bakal kasih tau informasi sedikit tentang Devil Macrae Pinnacle of Combat Mengenai atau terkait dengan masalah apakah Memerlukan gode aktifasi untuk memainkan game ini Terutama untuk pengguna Android Untuk pengguna Android akan saya jelaskan Apakah memerlukan gode aktifasi untuk memainkan game ini Dan untuk iOS juga akan saya jelaskan di video kali ini Nah langsung saja ya Untuk ultimate test akan secara resmi dimulai pada pukul 11.00 pada tanggal 25 Maret Untuk test terakhirnya sebelum ditayangkan Test ini menambahkan plot baru Pengoptimalan sistem operasi Dan selanjutnya menyesuaikan dan meningkatkan model karakter dan kualitas gambar Test ini akan sebetulnya mengembalikan dunia fantasi dan gotek yang menggah Untuk semua pemburu iblis dan menciptakan sebuah legenda pemburu iblis Dan juga menambahkan Menambahkan histori-histori dante yang baru ya Disini ya Nah disini juga Pertanyaannya apakah ujian Jadwal Jadwal ujian akhir atau tes ini Bakal diadakan pada Jam buka praunduhnya Ingat ya 24 Maret 24 Maret Dan waktu testnya Dari jam 11 siang pada 25 Maret Hingga jam 23.59 atau jam 12 malam Pada 1 April Permainan ini akan dibuka sepanjang hari selama periode test ya Dan pertanyaan keduanya Apa format dari ujian terakhir ini ya Disini tertulis tes ini adalah tes terminal ganda ya Jadi untuk android dan ios Itu bisa merasakan game ini ya Atau memainkan game ini ya Dan juga tes untuk android itu tes pengisian penghapusan file Jadi untuk android tidak memerlukan bode aktifasi Ingat ya Tidak memerlukan bode aktifasi Jadi untuk kalian yang masih bertanya Apakah android masih memerlukan bode aktifasi atau enggaknya Jawaban disini tidak ya Nah untuk Untuk ios Nah disini untuk ios Untuk ios Tersedia diuntuh dalam waktu terbatas Tetapi untuk ios penghapusan filenya Tanpa mengumut biaya Untuk penghujan dan bode undangan tes diperlukan Melalui tes flag yang Tes flag yang saya bikin video sebelumnya ya Nah jika kalian sudah mengisi kuisioner atau tes flag di video saya sebelumnya Semoga aja kalian dapat Dapat email atau pemberitahuan dari apple ya Nah untuk Tanyaan ketiganya ya Mengapa jenis penghujian android merupakan penghujian dikenakan bayar Bisakah saya bermain tanpa membayar Nah Untuk disini Agar game dapat menulis spesifikasi sebagai saluran android Saat game diluncurkan secara resmi Konten terkait pengisian daya perlu diuji Jadi untuk disini Di dalam game nanti Bakal ada sistem shop Atau Ya pembelian Pembelian di dalam game Itu bakal ada Tes akhir ini Membuka Membuka metode Mode pengisian dan penghapusannya Tidak ada keharusan pembayaran Dan pemain dapat mengalami secara gratis Diantaranya jumlah yang diisi oleh Diisi ulang oleh pemain dalam tes penagian Akan dikembalikan ke akun yang sama Disini saya bingung ya Apakah di Apakah tes ini bakal Bakal ada akun Yang akun yang tetap Atau bakal dihapus setelah Apakah akun itu bakal dihapus Setelah selesai Selesai masa tes ini ya Saya juga bingung sih Kalau disini Tertulisnya Akan dikembalikan ke akun yang sama Dalam tes ini Sesuai dengan aturan pengembalian isi ulang publik Selama tes publik Saluran yang sama Dan akun yang sama diperlukan Jadi untuk aturan pengembalian tertentu Nanti kalian lihat lagi update aktivitas terbarunya ya Di situs resminya ya Dan pertanyaan keempatnya Mengapa tes IOS jenis tes tanpa biaya Dan perlu menguji kode undangan Atau kode aktifasinya Dan ini jawabannya adalah Ini adalah pembatasan resmi Apple Saat menguji perangkat lunak di IOS Fungsi terkait pembayaran tidak dapat diaktifkan Dan mengunduh kode undangan serta unduhan dan pemasangan Harus dikeluarkan melalui Platform pengujian resmi Apple Atau tes flagnya ya Nah Untuk yang kelima Bagaimana dengan unduhan waktu terbatas Jadi tes ini memerlukan kode Ah maaf Tes ini tidak memerlukan kode aktifasi ya Kecuali untuk yang IOS ya Dan unduhan awal akan dimulai pada 24 Maret Dan fork unduhan situs web resmi diharapkan Tutup pada 12 siang pada 26 Maret Jadi untuk kalian Jangan sampai terlewat untuk mengunduh game ini ya Pengunduhan akan ditutup pada 12 siang pada 26 Maret Jadi jangan sampai terlewat ya Untuk juga saluran kerjasama yang lain mungkin menutup unduhan lebih awal ya Karena pembatasan populasi pengujian yang berbeda Nah untuk yang ke-6 Ukuran paket dan konfigurasi ponsel yang direkomendasikan Nah ini penting ya Untuk paket pengunduhan dan smartphone apa yang paling merekomendasikannya ya Untuk paket pengunduhan Di dalam game itu paling gak Pengunduhan awalnya 2GB ya 2GB ditambah dengan datanya nanti ya Datanya paling gak datanya di dalam game ya Pengunduhannya ya Untuk persyaratan minimumnya Minuman Minuman Maaf maaf Minum Minum Spesifikasi Smartphone nya ya Adalah 4GB 4GB Kirin 960 ke atas Atau Welcome Snapdragon 660 ke atas Dan menjalankan memori di atas 3GB Dan ruang penyimpanannya di atas 8GB ya Ingat ya Ingat ya Saya ulangi lagi Untuk pengunduhan paketnya Antara 2GB 2GB dan datanya di dalam game Gak tau berapa ya Untuk yang kemarin Mencapai 5GB Untuk di data Di dalamnya Untuk mendownloadnya Nah untuk yang sekarang Karena banyak update Gak tau berapa giga Nah dan Untuk persyaratan minimum Smartphone nya adalah 4GB 4GB Kirin 960 Ke atas Dan Qualcomm Atau Qualcomm Snapdragon 660 ke atas ya Atau yang terbaru Dan menjalankan memori Memori RAM nya ya Kayaknya Memori RAM Di atas 3GB Atau Ruang Memori internalnya adalah Di External Eh Internal ya Internal nya 8GB ya Nah itulah Informasi yang dapat Saya sampaikan Semoga Video ini Membantu kalian Dan Semoga kalian Terjawab Terjawab Apakah Game mobile BMC Yang terbaru ini Bakal Release Apakah Memerlukan Memerlukan kode Aktifasi Atau enggaknya Sudah terjawab Di dalam video ini ya Untuk itu Saya Saya pamit Terima kasih Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Oke Salam Zen Zen Obizel Terima kasih telah menonton video ini